Sini ya Halo sahabat youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Berjumpa kembali di channel youtube Farid Mekah Dan pada hari ini Pada maghrib Saya sengaja berjalan-jalan Di seputaran Masjidil Haram Ingin mengajak kalian Melihat situs-situs Yang sangat bersejarah di tempat ini Di tempat ini banyak sekali situs-situs Bersejarah namun Yang bikin saya penasaran Dan mungkin diantara kalian Penasaran adalah Pamannya Rasulullah yang bernama Abu Jahal yang sekarang Rumahnya menjadi toilet atau wisi Mungkin kalian penasaran Di rumah oke sebelum saya melanjutkan Videonya jika kalian suka video ini silahkan Klik like, subscribe, komen, dan share Nah sekarang kita lihat Di tempat ini Masya Allah Ini adalah Jalan kita menuju Tempat Maulid Nabi Atau tempat kelahiran daripada Rasulullah 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 Ya tentunya kalian yang berada di rumah Pernah melaksanakan ibadah umroh Ya ini adalah Tempat maulid Nabi Atau kelahiran Daripada Rasulullah 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 Masya Allah Dan tepat Teman-teman Saya berada di samping Jabal Kubais Dan ini terlihat Ini Jabal Kubais Ini Jabal Kubais menjadi saksi bisu Terbelahnya bulan Dan sekarang Sudah menjadi istana raja Dimanakah bekas rumah Abu Jahal Nah saya akan tunjukkan Nah di sebelah Kiri Di depan Ini Masya Allah Jadi inilah Bekas rumahnya Abu Jahal Ini ya Ini toilet ini WC Adalah bekas rumahnya Abu Jahal Nah Jadi Kalau dari depan Di sana kita masuk Ya Jadi ini khusus Bagi laki-laki ya Jadi toilet ini Khusus Bagi kaum laki-laki Nah Di depan ini adalah Bekas rumahnya Abu Jahal dahulu Di sini dulu Tempat Kediaman Daripada Abu Jahal Yang mana Beliau sangat jahat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan Rumahnya Abu Jahal Atau Kediamannya Abu Jahal ini Sangat dekat Dengan Rumahnya Nabi Ya Ini rumahnya Nabi Tempat Kelahiran Rasulullah Ini Lalu Di sana Adalah Tempat Kediaman Daripada Abu Jahal Sekitar 30 meter Ya Sangat Dekat Dekat Sekali Dengan Kelahiran Daripada Nabi Muhammad S.A.W Dan disinilah Di tempat ini Beliau selalu Menghalang-halangi Da'wah Nabi Apalagi Kalau Rasulullah Mau ke Depan Ka'bah Melaksanakan Ibadah Melaksanakan Solat Maka Abu Jahal ini Selalu Memerintahkan Anak buahnya Untuk Menghalangi Perjalanan Nabi Muhammad Menuju Kedepan Ka'bah Nah Mungkin Kalian Yang Berada Di rumah Penasaran Seperti Apakah Toilet Atau WC Daripada Abu Jahal Maka Saya Akan Kesana Menunjukkan Kepada Teman-teman Atau Sahabat-sahabat Youtube Ikuti Terus Perjalanan Farid Mekah Nah Disini Banyak Sekali Para Jamah Yang Lagi Duduk Santai Mereka Duduk Santai Sambil Membaca Al-Quran Ya Dan Terlihat Di tempat Ini Banyak Para Jamah Yang Sambil Menunggu Azan Isya Dan Masya Allah Terlihat Disana Ada Tawar Bekah Atau Clock Tawar Bekah Zam Zam Tower Dan Baik Sahabat Youtube Dimanapun Saja Berada Saya Akan Masuk Kedalam Menunjukkan Kepada Teman-teman Tempat Toilet Daripada Abu Jahal Yang Sering Mengganggu Nabi Muhammad Menciarkan Agama Islam Berda'wah Nah Disinilah Bekas Rumahnya Beliau Ya Sekarang Saya Akan Masuk Dan Disini Khusus Bagi Laki-laki Ya Terlihat Di atas Itu Adalah Main Toilet Nah Disini Khusus Bagi Kaum Laki-laki Ya Dan Disini Terlihat Ada Petugas Nah Jadi Toilet Ini Disebelah Kiri Ini Tertutup Tidak Tau Mungkin Ada Sedikit Renovasi Dan Ini Air Minum Dan Disini Tersedia Tempat Wudu Bagi Para Jama'ah Nah Ini Tempat Wudunya Bagi Para Jama'ah Dan Disini Juga Tersedia Air Minum Ini Tinggal Kita Pencet Ini Juga Tinggal Kita Pencet Air Minum Jadi Yang Di Dalam Toilet Ini 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 Bukan Air Zam Zam Tapi Air Biasa Terlihat Disini Ada Bacanya Water To Drink Air Untuk Minum Atau Air Minum Jadi Bukan Air Zam Zam Kalau Air Zam Zam Sudah Jelas Perlihatan Zam 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 Water Jadi Di Dalam Ini Pintu Warna Merah Di Dalam Itu Toilet Jadi Toilet Kebetulan Di Sana Toilet Sedang Dibuka Kita Akan Kesana Nah Disini Kita Lihat Disini Kita Akan Masuk Melihat Toilet Toilet Abu Jahal Disini Ya Lihat Disini Ya Ini Adalah Khusus Bagi Laki Laki Disini Pokoknya Yang Ada Di Toilet Men Itu Khusus Bagi Laki Laki Karena Banyak Sekali Para Jamah Yang Tidak Tau Juga Terutama Jamah Ibu Ibu Mereka Masuk Secara Tiba Tiba Di Tempat Ini Seperti Ini Kita Akan Lihat Dan Disini Juga Tersedia Tempat Huduk Nah Ini Tempat Huduk Kita Akan Buka Tempat Huduk Seperti Ini Nah Itu Tersedia Juga Tempat Huduk Nah Ini Sangat Bagus Sekali Tempat Huduk Ini Bisa Sambil Duduk Duduk Santai Di Tempat Ini Luar Biasa Jadi Tempat Duduk Disini Khusus Ada Tempat Duduk Kemudian Juga Ada Toilet Nah Disini Banyak Para Jamah Yang Beruduk Ya Kemudian Juga Di Sebelah Kiri Masih Banyak Lagi Tempat Toilet Toilet Dari Tempat Toilet Dan Masih Melihat Lagi Di Tempat Ini Banyak Para Jamah Yang Beruduk Ini Tempat Buduk Yang Tersedia Di Tempat Ini Khusus Bagi Para Jamah Nah Ini Tempat Toilet Cukup Besar Tempat Toilet Daripada Abu Jahal Ini Jadi Bekas Rumah Abu Jahal Yang Sekarang Sudah Menjadi Toilet Ternyata Di Tempat Ini Toilet Cukup Besar Sekali Dan Di Ujung Sana Khusus Toilet Women Bagi Kaum Perempuan Oke Sahabat Youtube Sekian Dulu Tayangan Video Ini Insyaallah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menghibur Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Klik Like Subscribe Comment Dan Share Saya Farid Mekah Untuk Diri Masjid Haram Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Das